Menindak lanjuti peraturan Bupati mengenai pemberlakuan jam malam di tengah pandemi COVID-19, Tim Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan Tebow Tengah memperketat jam malam. Dalam himbawan penegakan jam malam ini melibatkan sejumlah instansi, diantaranya anggota Polsek Tebow Tengah, Koramil Muaro Tebow, dan Sapol PP. Pada kegiatan ini, petugas menghimbau kepada pelaku usaha untuk lebih menaati aturan. Hal tersebut dilakukan karena masih banyaknya pelanggaran protokol kesehatan di tempat-tempat tertentu. Kapolsek Tebow Tengah, Ibtu Deddy Tantro Manurung mengatakan kegiatan ini juga merupakan instruksi Polres Tebow, di mana anggota patroli menyasar tempat-tempat kerumunan yang ada di Kecamatan Tebow Tengah. Beberapa diantaranya seperti kafe-kafe dan beberapa tempat makan. Ia menghimbau kepada para pelaku usaha sesuai dengan peraturan bupati bahwa usahanya sudah harus tutup pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan jangan sampai terjadi pelanggaran prokes hingga menyebabkan bertambahnya kasus yang saat ini masih tinggi. Kesehatan malam ini, Pak. Yang baik, malam ini saya juga ada yang berlaku di Finan dari Pak Kapolda, dari Pak Kapolda, Pak Kapolda, Kepolda, 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 Kepolda. Kepolda, 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 Kep她an ancai cukup 19 di wilayah Sekuat Tengah. Nah, kemudian tadi kita sudah mendatangi somep-that masyarakat yang biat berkrumun di navigate. Yang kemudian kita sudah himbau kepada pengunjung maupun pemilik untuk segera menutup tepat lokasinya karena memang atas usaha ataupun jam malamnya adalah kukul 22.00, kemudian peraturan Bapak Kupati Sebu, begini Pak. Oke, terima kasih Pak. Apa kelihatan malam ini, Pak? Yang lain, malam ini saya juga ada yang berita Sipinat dari Pak Kapolda dan Pak Kapolet Sebu. Kita diperintahkan dari OREP, Polstek, dari Orangil dan Pak Kapolet Sebu, terus melaksanakan patroli sebelum raksa kita menyesalisasikan protokol kesehatan, memutus mata rantai penyebaran protokol COVID-19 di wilayah Teguh Tengah. Kemudian tadi kita sudah mendatangi tempat-tempat masyarakat yang biasa berkerumun di KP. Kemudian kita sudah himbau kepada pengunjung maupun pemilik untuk segera menutup tempat lokasinya, karena memang atas usaha ataupun jam malamnya adalah kukul 22.00, kemudian peraturan Bapak Kupati Sebu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.